Birthday in you Thank you so much for this wonderful day Tito, Tito Hop, 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 hop Menutup semua sekolah Happy birthday to you Jadi seperti biasa Masih dilakukannya Home learning atau online learning Dengan murid-murid Dan siapa yang gak suka Kerja di rumah dengan Outfit kayak begini Ayo siapa yang setuju Jadi setiap pagi seperti biasa Aku selalu melakukan online learning Dengan anak-anak Jadi aku adalah seorang Assistant teacher Jadi di satu kelas itu Ada tiga guru Yang pertama adalah Form teacher Yang kedua Assistant teacher Yaitu aku Dan yang ketiga adalah Caregiver Jadi biasa Yang memimpin kelas Adalah form teacher Dan tugas Assistant dan caregiver Adalah membantu Form teacher Untuk kegiatan Di sekolah Berjalan dengan baik Dan lancar Dan tugas-tugas sekolah lainnya Hal positif yang didapat Dari work from home adalah Jam makan yang tidak berkesudahan Jadi gak ada limitnya Untuk jam makan siang aku Dan aku bisa makan siang Atau break Sambil Netflix Jadi selalu harus ambil nilai positif Dari setiap masalah Walaupun memang Kerja secara online Benar-benar menelahkan banget Jadi biasanya Yang pasti Adalah Mempersiapkan Laptop aku Karena ini adalah Garang yang Terpenting Selama Home learning ini Jadi biasanya Aku siapin Hal-hal apa aja Yang harus Ada Untuk nanti aku share Saat home learning Dan ini aku lagi Beres-beres kamar aku Jadi aku tinggal di kosan Dan kadang-kadang Nanti kita Waktu home learning Atau online learning Nanti kita ada nari-nari Lompat-lompat Jadi aku harus Mengatur Agar kamar kosan aku ini Dilihatnya Apik ya Soalnya nanti kan ada orang tua juga Begitu Dan kadang Aku juga Kerja di Kantornya Cowok aku Karena kadang Suntuk Kerja di kosan mulu Gak bisa kemana-mana Jadi ini aku lagi di kantor Dan sama aja sih Aku selalu prepare Laptop dulu Dan yang tadi kalian lihat Aku bawa snack Dan biasanya aku selalu Ngelihat catatan aku Untuk apa aja yang harus Aku persiapkan Dan di video ini Aku akan banyak Sekali makan Jadi Mohon Dimaafkan dulu ya geng Jadi Aku biasanya Mempersiapkan Story Cerita Untuk nanti Diceritain Sama Form teacher aku Ke murid-murid Dan aku Nyiapin juga Musik Untuk nanti kita Nyanyi bareng-bareng Nah Lalu aku persiapkan juga Zoom link Yang nanti Aku share Ke orang tua Jadi nanti Orang tua Tinggal klik Link yang udah Dishare Dan bertemulah Gurunya dan Anak-anaknya Ya Maaf Aku Ngemil lagi Dan Biasanya aku Mempercantik diri dulu Sebelum kelas Walaupun Gak ketemu secara langsung Tapi tetap Harus Presentable Ini udah Snack aku yang keberapa Jadi maaf Maaf Sekali Kalau aku tuh Memang tukang makan Gang Tapi memang Membutuhkan Banyak Asupan Makanan Walaupun kerja di rumah Jadi makin lapar Dan kelas Dimulai Jadi biasanya Pertama-tama Selalu say hi Good morning Dan tanya Apa kabar Mereka hari ini Lalu Biasanya kita berdoa Bareng-bareng Agar hari ini Juga bisa Berjalan dengan lancar Amin Dan Ini musik yang tadi aku udah persiapkan Lalu kita nyanyi Dan nari barang-barang Pokoknya ini bagian yang paling aku suka banget Soalnya anak-anak pada semangat banget Lalu nanti kita akan belajar Ini lagi belajar simple pattern Nanti Belajar math Jadi ada pelajarannya dibagi-bagi Nanti hari Senin belajar math Hari Selasa belajar Inggris Kayak begitu Lalu Lalu Biasanya Sesudah belajar Bagian terakhir Adalah Storytelling Jadi anak-anakan udah capek tuh Belajar Dan mereka suka banget Dengerin cerita Ini adalah cerita Goldilocks Entry Bears Florid mereka Dan biasanya Sesudah Zoom Kelas Atau online Kelas Aku selalu teleponin sama guru aku Karena kadang ada beberapa kesalahan Secara online Salah satunya adalah ini Tuh tiba-tiba aku kalau Kaut gitu Entah karena Jaringan yang kurang baik Atau kadang kan Zoom Suka error Aku juga kurang tahu Cuma kadang aku masuk Kadang aku keluar lagi Jadi kadang masih ada beberapa error Yang membuat pusing Ya ini adalah salah satu Apa ya Yang aku kurang suka Dari Belajar Secara home learning sih But we must stay positive Dengan makan Terus Jadi kelas itu Dibagi Tiga kelas Nah biasanya Lagi break Untuk nunggu kelas berikutnya Aku ngemil Lagi Ngemil Terus Dan terus Menerus Jadi kalian jangan puasan ya Nah biasanya Karena udah dari pagi Aku di depan laptop Yang biasanya aku gak pernah kayak begini Jadi kadang pikiran aku Udah capek Mata udah capek Dan untuk menenangkan diri Biasanya aku dengerin lagu yang santai Terus Kadang aku mau tidur Kayak begini Gak pernah sih sampai ketiduran Cuma nutup mata doang Karena Tumas masih banyak Jadi harus dikerjakan Nah ini adalah salah satu kerjaan aku yang lumayan lelakan Yang aku akan share sebentar lagi Tuh liat Masih aja Itu adalah snack Gang Barang yang paling penting sebelum aku kerja Itu adalah snack 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 Jadi ini disebutnya Portfolio anak Buku Laporan Hasil kerjaan Jadi ini Creativity Chinese Ini anak yang kerjain Tapi yang ini Guru yang hias Terus ini komen Guru juga yang buat Jadi ini kayak gini Creativity Ini anak-anak yang buat Ini juga Chinese Creativity Terus kayak worksheet Contohnya ini yang Mathematics And English Jadi ini Sekalian ngitung ikannya Ini kok hilang kan Terus juga Color the Pond Ini worksheet Apa nih Mathematics Paste the bird Up and the cat Down Jadi konsep Up and down Kucing itu di Darat Pastinya Di bawah Berarti itu di atas Terbang Dan sekarang itu adalah Term terakhir Panel term Term 3 Nah ini Udah aku buat Commentnya semua Sama partner aku Itu Tinggal Tempel hasil Kerja mereka Di sini Sepuluh Bisnis semua Begitu So that is what I will do today For the rest of the day Disini tuh lengkap Aku ambil ke sekolah Orgami Terus Ini ada Kayak begini Bucu-bucu Jadi untuk menghias Karya mereka Untuk cipas kayak gini-gini Banyak banget Sebenernya Tapi udah tipis Ada satu lagi Tapi udah habis Terus Kurea Kayak Ini Taskado Intin banget Sepertinya Orgami Sepertra Ini lumayan berantakan banget sih Tapi itunya ya Orgami Terus Lem Ada juga Terus di kotak ini Nah di kotak ini itu Kayak Hiasan-hiasan kecil Tuh Ini Huruf F Sama ada Pola bunga Ini Ada Ini sudah Pola air sih Yang biru-biru ini Tuh Eh Untuknya gak jelas ya Ntar Pola-pola Ada daun-daun Ini Aku masukin Di tempat kecil Kayak begini Biar gak Ilang Dan berselakan So this is my Actual Setup For doing the work Ada pensil warna Pensil Gunting Menggaris Dan yang paling terpenting Adalah dua ini Laptop Untuk Menemani Aku Nonton Drama Jadi aku gak Stress Sekali Dan ini adalah Snack Ini paling penting Jadi Tinggal Tep 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 Gitu So Ya Karena Do my work Karena kalau nanti-kenanti Itu gak kelar-kelar Terus tiba-tiba Udah harus dikumpul Semua ini So I have to do it Pas Aku biasa Nonton Netflix Kalau gak Aku Nonton youtube channelnya Candle Ray Jadi dia ini Youtuber yang Kayak Seperti Nessie Judge Nyeritain Cerita-cerita Horror Mystery Begitulah Dan aku suka banget Udah ngefans sama dia Dari lama Karena Pengucapan dia Saat Menceritakan cerita itu Bener-bener Dapet banget Semakin ceru Ceritanya Dan buat aku Gak bosen Dan capek Dengan kerjaan aku Jadi kayaknya aku Bakal lanjutin dulu Ini baru nanti Kalau Udah Rada ketakutan Sedikit Dengan cerita-cerita Sadis Dan horror ini Aku akan pindah Ke Hai Bye Mama Oke Nah ini aku lagi Sibuk kerja Dan Seperti aku bilang tadi Namanya kerja di rumah Di depan laptop Dan duduk seharian Itu buat pegel banget Jadi aku harus Beberapa kali stretching Kayak begini Geng Mohon maaf Disini Wajah aku bakal Delek banget Tapi aku lagi nonton Hai Bye Mama Sambil Ngerjain Tugas See you on my next episode Sambil Terima kasih